Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini saya memberikan video tentang jeruk ya jadi jeruk ini kenapa ke warnanya daunya mengkuning sedangkan di bagian ujungnya ini pada hijau teman-teman nah ya ini bawahnya kuning semua kenapa? nah jadi kali ini saya akan langsung membuat tanaman ini nanti kita akan ubah agar pandai kerimbun dan daun kuningnya ini pada hilang jadi daun kuning itu yang tadinya itu tanaman ini kurang sehat saya tidak buangi, saya semprot pakai popok daun alhamdulillah sudah mulai muncul daun muda yang seger-seger seperti ini ya hijau ya, ini kita lihatkan dulu nah tapi saya lihat, lihat-lihat terus mas saya lihat-lihat terus kok kurang, tetap kurang bagus walaupun daunnya itu kalau kita bersihkan bagian daunnya aja kok kayaknya kok kurus-kurus nah solusinya teman-teman bisa lakukan pemangkasan secara pendek kerimbun jadi pemangkasannya contohnya seperti apa ini kita tarik langsung ini kita langsung tarik satu ya satu ini kita akan langsung pangkas kita langsung lakukan pemangkasan semua teman-teman tidak usah kasih ampun jadi agar keluar tunasnya baru-baru semua kita potong-potong seperti ini aja bos nah ini kita akan potong ini sudah mulai pada keluar tunas sepertinya diharapkan keluar tunasnya seperti ini ya ini kita lihatkan dulu yang diharapkan keluar tunasnya seperti ini nah ini hijau rajin lagi hijau ini ada hamanya seperti ini nanti kita akan semprot lagi seperti itu ini telurnya nah yang diharapkan nanti keluarnya tunas seperti ini dan daun tuanya ini pada rontok nanti yang pertama memang kurang bagus tapi kalau ini sudah jalan teman-teman semua pasti tanamannya akan bagus lah kembali jangan takut yang penting kalau susu das ini nanti saya akan jelaskan lagi untuk pupuknya ya nah yang diharapkan seperti ini oke jadi ini kita akan pangkas-pangkas seperti ini semua lah ya ini kita akan pangkas biar pandai kerimbuin semua oke ini sudah seperti ini yang ini juga kita akan langsung mutilasi atau aduh maaf kita akan langsung pangkas semua oke ini seperti ini ya ini kita pangkas seperti ini kalau jeruk itu kita pemangkasnya bebas seperti ini ya karena jeruk lantingnya itu daunnya banyak jadi kita pemangkasannya seperti itu lah nah ini ini yang kurang bagus kurang bagus kita sikat langsung kita pangkas seperti ini nah ini ini cabangannya yang kebanyakan juga kita buang-buangi karena agar tidak menghambat pertumbuhan yang baru oke ini juga ini yang sudah pada hijau-hijau seperti ini ini hijau sepunyekan yang bagian bawah ya tunasnya baru hijau ini juga kita akan potong langsung pemotongannya kok kayak gitu masih gak apa-apa lah ya ntar teman-teman bisa lihat untuk hasilnya ntar hasilnya tetap saya videokan ke teman-teman semua seperti apa dan ini juga melakukan ini hanya juga untuk perantingan yang lebih bagus lagi dibandingkan yang ini nah ini kita juga akan pangkas langsung besar saja ini harusnya bisa dicangkok tapi kita pangkas langsung saja saya buat pengen buat jeruk-jeruk pada buah dipot lah ntar ya jadi keluarnya tonas itu biar mudah-mudah semua teman-teman gak seperti ini caranya gak kurang bagus seperti inilah ya menurut saya kurang bagus apalagi teman-teman teman-teman yang lihat kuning-kuning semua seperti ini ya 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 ini kita langsung potong aja semua bos jangan takut tanaman ini mati kalau kita rawat kita langsung pupuk gak takal tanaman ini matilah oke jadi seperti ini jadi seperti ini ini kita pangkas-pangkas semua nah seperti ini juga kita akan pangkas padahal ini udah keluar daun-daun mudah seperti ini teman-teman tapi saya tetap pangkas lah soalnya kurang bagus sih menurut saya tidak peraturan ya biar pendek ini contohnya yang dimaksud itu seperti ini keluarnya tunas baru yang hijau seperti ini woy pangkas langsung aja bos gak usah ini hamanya juga banyak pilih tapi kita tetap sikat langsung ntar kita bisa lakukan buahnya yang udah buah kita potong oke itu buahnya biarkan ini atasnya saya gini kita potong sini aja gak ada calon ranting-rantingnya tanaman ini kurang bagus dan lihatnya saya juga kurang seneng atau kurang menarik lah ya oke jadi seperti ini kita sudah pangkas-pangkas semua tinggal yang ini kita juga akan potong kita akan potong langsung ini yang satunya biarkan ini kita akan potong langsung potong langsung potong langsung bos seperti ini teman-teman ini kita potong seperti ini oke jadi itu saja ya videonya kita akan lanjut dijelaskan nah untuk setelah seperti ini pemotongan pangkasan seperti ini teman-teman itu langsung disemprot menggunakan pupuk daun yang teman-teman sukai atau teman-teman percaya semprotkan bagian daunnya ntar sekitar jarak dua minggu sudah kelihatan yang penting untuk penyemprotan itu usahakan pas cuaca itu panas ya itu bisa dalam fotosintesisnya itu sudah bagus minimal itu enam jam kayaknya tergantung dari pupuknya ya jadi seperti itu biar merasa setelah itu semprot daun sudah sampai batang-batangnya ini disemprot ntar kalau sudah disemprot baru kita kasih NPK bagian bawahnya ini NPK 1616 ntar satu bulan sudah kelihatan seperti apa percabangannya atau mungkin bagus yang mana ntar teman-teman bisa lihat terima kasih jadi itu saja teman-teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih